Alasan kenapa kita membuat gerakan 30 hari bercerita adalah kita punya dua hal penting. Yang pertama, kita ingin membuktikan bahwa cerita pendek itu sebenarnya bukan untuk anak-anak saja. Cerita pendek yang autentik dibuat dari luar negeri atau seorang native speaker itu akan memberikan autentik bahasa yang jelas. Sehingga apapun level kita, ini akan memberikan bentuk hal yang lebih positif untuk belajar lebih mendalam. Seperti misalnya dari kosa kata. Nah, kita belajar kosa kata, semisal sudah terbiasa, kita bisa belajar merespon. Dari merespon, kita bisa menceritakan kembali. Nah, itu membutuhkan beberapa skill sekaligus. Terkait dengan reading, listening, dan juga pronunciation. Speaking juga. Alasan yang kedua, kita ingin menghubungkan kembali atau meningkatkan kembali hubungan antara orang tua dengan anak. Seperti yang kita tahu, di Amerika Serikat di salah satu bentuk jurnal, dikatakan bahwasannya 40% anak di Amerika Serikat, mereka mengalami unhealthy attachment, artinya mereka tidak memiliki komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Saya sangat ingin orang tua hari ini, walaupun sedikit lelah bekerja, sisakan waktu 5 menit atau 10 menit untuk membacakan cerita untuk anaknya. Jadi, mungkin sebelum tidur, punya waktu untuk mendengarkan, sekaligus bercengkrama, kita juga sudah sediakan pertanyaannya, sehingga anak juga bisa mendengarkan, belajar dari orang tuanya sekaligus. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk keharmonisan yang luar biasa. Karena bagaimanapun, anak akan lebih mudah belajar bersama orang tuanya. Itu adalah alasan kenapa kita membuat program 30 hari bercerita bersama. Jadi, ingat, setiap jam 7 di bulan Juli, WIB malam, kita akan upload satu cerita untuk kalian sebagai bentuk pengantar tidur. See ya, international and the social people. Bye! Don't forget to share this video. Terima kasih telah menonton!